Oke teman-teman, kita hari ini akan melakukan penyempatan Gibro 10SP Jadi kali ini saya akan melakukan perbandingan Nah ini di lahan satu saya Setengah hektare yang sebelah kanan, sebelah sini atau sebelah barat Itu tidak menggunakan Gibro Dan yang sebelah timur atau sebelah kiri dari kamera ini Saya menggunakan Gibro 10SP ya sahabat tani Nah nanti kita lihat bagaimana hasilnya Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani, semoga sehat selalu Amin ya robbal alamin Nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube Henry Tani Nah bagi sahabat tani yang belum bergabung Ayo jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Untuk mendukung saya terus berkarya ya Dan terus berbagi tentunya kepada sahabat tani semuanya Nah sahabat tani subscribe itu gratis Dan saya doakan untuk sahabat tani yang sudah subscribe Mudah-mudahan riskinya berlimpah dan barokah Amin ya robbal alamin Nah sahabat tani kali ini saya posisinya berada di lahan satu ya Nah jadi saya ini sebenarnya melanjutkan penyemprotan di sebelumnya ya Jadi kali ini sebenarnya acaranya itu yaitu Mengendalikan hama pelipat daun ya Ulat pelipat daun atau ulat gulung ya sahabat tani Nah karena kalau misalnya apa Hama ulat pelipat daun ya Kalau tidak segera kita digendalikan Maka itu akan merusak daun padi ya Sehingga nanti pertumbuhan tanaman padi tidak maksimal Nah cuman kali ini ada yang berbeda ya sahabat tani Nah jadi kali ini saya akan melakukan penyemprotan Insektisida fungisida plus GPT Gibro ya Nah jadi di lahan satu ini nanti Saya akan melakukan eksperimen atau sosial eksperimen Atau percobaan ya sahabat tani Seperti musim-musim sebelumnya Nah jadi setengah hetar saya menggunakan Gibro 10 SP Dan setengah hetar tidak menggunakan Gibro 10 SP Atau GPT ya sahabat tani Nah nanti kita lihat nih bagaimana Pertumbuhan perkembangan tanaman padi saya Yang menggunakan GPT Gibro dan tidak Yang tidak menggunakan GPT Gibro Oke sahabat tani jangan lupa subscribe-nya tentunya Agar nanti sahabat tani bisa memantau Bagaimana perkembangan tanaman padi saya Oke kita lihat dulu tanaman padi saya Nah ini sahabat tani tanaman padi saya Luas lahan satu hetar ya Nah ini usianya kurang lebih hampir satu bulan Satu bulan belum ada ya sahabat tani Nah ini airnya kita naikkan semua Jadi kelihatan kayak begini ya Kayak apa Rongga-rongga gini ya Sebenernya kalau misalnya airnya kita Abiskan Ini enggak rongga-rongga Seperti ini sahabat tani ya Nah ini saya tanam menggunakan Tanam mesin sahabat tani Nah ini agak mencong-mencong ini Karena sulaman ya sahabat tani Nah ini ya Nah seperti ini Nah ini sahabat tani Yang sebelah kiri Ini saya menggunakan GPT Gibro Nah ini nanti yang mau saya aplikasikan Dan yang sebelah kanan Tidak menggunakan GPT Gibro Atau yang sebelah timur Saya menggunakan GPT Gibro Yang sebelah barat Saya tidak menggunakan GPT Gibro Nah nanti sahabat tani bisa lihat Bagaimana perkembangan Pertumbuhan tanaman padi saya Di lahan satu Nah ini adalah Tanaman pagi MR308 ya Sahabat tani Nah ini GPT Gibro nya Sudah saya siapkan Untuk lahan setengah hetar Saya menggunakan 5 saset ya Atau 5 bungkus GPT Gibro Oke sahabat tani Nah kita lihat nih Untuk amunisi yang akan Saya gunakan penyemprotan pada Lahan satu saya Padi MR308 Nah ini Insektisida Merak dagang Rege Ini bahan artifipronil Ini perekat Dan ini antrakol Dan kali ini saya tidak menggunakan Nutrisi ya Karena saya menggunakan GPT Gibro Nah nanti kita lihat Bagaimana perkembangannya Nah kita lihat dulu nih Mengenai Insektisidanya Nah insektisida Rege Ini bahan aktifnya Vipronil ya Sahabat tani Vipronil 50 gram per liter Nah cara kerja Bahan aktif Vipronil ini Kontak sistemik ya Sahabat tani Nah ini nanti Untuk takaran Dalam Satu tanki 16 liter Saya pakai 50 mili ya Jadi pakai 50 mili Per satu tanki 16 liter Dan selanjutnya Saya menggunakan Perekat Nah ini ya Perekat ini Perekat Pembasah Penembus Perata ya Tujuannya agar Lebih maksimal lagi Cara kerja dari Pestisida Ataupun fungisida Dan yang terakhir Saya menggunakan GPT antrakol Apa Fungisida ya Fungisida antrakol Ini bahan aktifnya Yaitu Propinib Ini merupakan Fungisida kontak Yang bersifat protektif Nah ini kemasan Satu kilo Sahabat tani Nah ini Sebenarnya Sebagian Sudah kita Semprotkan Yang sebelah sini Yang lahan Setengah etar Dan di lahan Di lahan Delapan Eh Setuju saya Sahabat tani Nah ini tinggal sedikit Nah ini kurang lebih Kurang lebih ya Mungkin ada 400 gram ya Sahabat tani Kalau setengah kilo Kurang Nah ini nanti Mau saya aplikasikan Semuanya untuk Lahan Setengah etar Nah nanti Kita habiskan Nah selanjutnya Saya menggunakan GPT Gibro Jadi Dalam Satu tank 16 liter Saya menggunakan Satu Saset GPT Gibro Nah GPT Gibro Ini merupakan Jat pengatur tumbuh Ya sahabat tani Nah ini dari Perusahaan Nufram Nah coba kita lihat Mengenai Penjelasan Sekaligus Cara penggunaan Dari GPT Gibro Ini ya Sahabat tani Nah ini dari Perusahaan Nufram Jat pengatur tumbuh Gibro Nah untuk Gibro ini Ada Gibro 10 SP Ada juga Gibro yang 20 SP Nah kalau Gibro 10 SP Ini digunakan Untuk fase Vegetatif Dan untuk Gibro 20 SP Itu digunakan Untuk fase Generatif Nah seperti itu Sahabat tani Nah ini memiliki Bahan aktif Yaitu Asam Gibrelat 10% Ya Ini merupakan Jat pengatur tumbuh Berbentuk tepung Yang dapat Larut dalam air Untuk Memacu Pertumbuhan Meningkatkan Persen gabah Isi tanaman Padi Dan bobot Tongkol Tanaman jagung Nah kalau kita lihat Mengenai petunjuk Penggunaannya Sahabat tani Nah ini ya Untuk tanaman padi Yaitu 10 ppm Atau 0,5 Sampai 1 gram Per 10 liter air Nah ini Kemasan 1 gram Sahabat tani Nah ini saya gunakan Untuk 1 tanki 16 liter Oke sahabat tani Nah ini untuk Waktu aplikasi Yaitu pada saat Usia padi 20, 40, dan 60 HST Dan tanaman padi saya ini Udah lebih dari 20 HST Gak apa-apa ya Yang jelas kita akan Aplikasikan Nah nanti kita lihat Bagaimana Pertumbuhan Dan perkembangan Tanaman padi saya Oke sahabat tani Setelah itu Kita akan lakukan Pencampuran ya Nah pencampuran ini Sangat penting sekali Sahabat tani Usahakan nanti Untuk pencampuran Yang bubuk terlebih dahulu Kita tuangkan di ember Nah ini tanki 16 liter Udah ada airnya Ini sahabat tani Segini airnya Dan kita siapkan Ember yang ada airnya Yang tujuannya Yaitu untuk Pencampuran dari Pestisida Ini Ini ya sahabat tani Nah kita buka dulu Pestisidanya Nanti kita campurkan Oke sahabat tani Nah ini Sudah kita buka Semua nih Amunisinya Nah ini Gibronnya Udah saya buka nih Jadi satu bungkus Atau satu haset ini Untuk satu tanki 16 liter Nah ini ya Tuangkan di air Nah ini Seperti ini Seperti ini Nah sudah Setelah itu Kita kasih antrakolnya Untuk antrakol Kita pakai 4 sen Senjok ya Seperti ini Seperti ini Tuh punya angin Seperti ini Satu Dua Tiga Jadi kita pakai Kita pakai 4 senjok ya Minjung ya Seperti ini Dan selain itu Kita agak Seperti ini Sampai Benar-benar rata ya Tercampur dengan Air ya Seperti ini Nah sudah Kalau sudah Langsung kita Kasih Insek Disidanya Kita pakai 50 ml Dalam satu tanki 16 liter Nah ini Segini Sahabat Tani Ini 50 ml Dan altvipronil Buangkan di sini Nah setelah itu Saya pakai Perekatnya Perekat kita pakai 50 ml juga Biasanya Saya pakai 30 ml Karena sekarang Kalau malam Kadang hujan Jadi untuk Pakatnya Bisa tambah ya Untuk Bagusnya Oke Sahabat Tani Nah Kita salih Seperti ini Bila yang Sudah cukup Derasa cukup Tercampur Dengan air Lalu kita tuangkan Di Tankinya Nah ini Selain itu Kita aplikasikan Penyemprotan Nah ini Sahabat Tani Jadi Kita lakukan Penyemprotan Di Tanaman Padi Nah untuk penyemprotan Seperti biasa Posisi ngembun Seperti ini Sahabat Tani Nah itu ya Oke Sahabat Tani Mohon Bantuannya Dukungannya Untuk Suscribenya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh